Uang yang tertarik mendatangimu bukan kamu yang menarik uang Keren sekali tema hari ini Teman-teman semua selamat malam, salam kenal Kak Yuki dari Kota Semarang Dan sebagai life coach PWR ini memang kita berlatih dalam gelombang peta Untuk sharingnya, kemungkinan keren-keren sekali temannya Benar, Kak Titin, Kak Nisa, malam semuanya Jadi biasanya kan kalau di luar sana terbiasa Malam Kak Ariana, salam kenal juga Kak John Terbiasa kalau kita itu bagaimana ya Menarik uang atau menarik rezeki Bahkan ada yang menuliskan magnet rezeki Nah, sebenarnya konteksnya itu Kalau kita paham mengenai gelombang peta Itu kurang tepat Jadi memang tema yang diambil dari Pak Wisnamurti ini Perlu kita pahami bahwa kita perlu memperbesar wadah rezeki kita Sehingga uang itu bisa mendatangi kita Bukan kita yang menarik uang Sebagai sharingnya, mungkin gini Di kelasnya Kak Yuki itu Ini Kak Irvin, angkat tangan kenapa ya? Mau sharing atau bagaimana kah? Kak Irvin 17 Iya malam Kak Sigit Iya, selamat malam juga Pak Butik Dari Dari kelasnya yang ikut di grupnya Kak Yuki itu Banyak sekali yang mereka tuh sharing Awalnya itu susah Terutama dalam Apa namanya Dalam energi finansial Itu susah Karena pikirannya kacau Yang pertama Bangun tidur sudah crowded Dengan segala macam Tuntutan Dan tanggung jawab Yang perlu dilakukan Sehingga bangun tidur itu pikiran sudah penuh Setuju ya teman-teman ya Coba di chat deh Siapa yang bangun tidur Dulunya sering crowded Memikirkan Aduh hari ini Malam Kak Ine ke bangun tidur Udah Aduh tagihan nih Aduh uang sekolah anak nih Aduh cicilan Siapa yang seperti itu Boleh deh Ditulis di chat ya Nah Itu Memang wajar Karena Kita bangun tidur Langsung Posisinya udah Ya Gerusa-gerusu Tabrak-nubruk gitu ya Istilahnya Kondisi kita itu Masih kacau Nah Beruntung sekali Kita bisa belajar Apakah itu namanya Gelombang Teta Sehingga Temanya yang hari ini itu Bisa Kita rasakan Kalau Bangun tidur Udah gerusa-gerusu Itu tuh seharian Rasanya gimana teman-teman Coba di chat deh Yang sering rasain Bangun tidur Udah gerudak-gerudak Aduh telat nih jamnya Anak-anak pada sekolah Online Ternyata pada belum bangun Wah kacau Seharian Apakah bisa happy Atau Seharian bawaannya marah-marah Boleh dong Di chat Gak nyaman ya Kak Dami Nah Kayasani juga ngerasain ya Lupa deh rasanya Lupa Aduh udah lupa Keren Mungkin udah sering Berlatih gelombang Teta Jadi lupa ya Bad mood Bener banget Iya Hawanya kemerungsu Kak Sinta Dan Rasanya Pengen makan Apa yang ada di depan mata ya Termasuk orang ya Kalau bisa semuanya Dilabrak gitu ya Nah itu dia Sehingga Kondisi itu Akan membawa Ke psikis kita Kurang baik Akibatnya Uang itu yang Kita cari Satu hari Dengan bekerja keras Malah Menjauh Oh Kak Titin Iya Mengucapkan syukur Wah keren Kalau ini mah Udah keren Ini ilmunya Udah tinggi ya Iya Jadi yang hadir Suh malam ini Yang mungkin masih Pakai metode Gerusa Gerusu Mungkin bisa bertobat Seperti teman tadi Ada yang bilang Tobat deh Nggak ampun Tobat Iya Dengan nyengir 20 detik Dan nafas Mocopat Sarapan Oksigen Nafas Mocopat Dan Nafas Irama Penyelang Kayaknya hidup ini Happy ya Gimana nih teman-teman Setuju gak Sama Statmennya Kak Yuki Yang udah nyobain Bangun tidur Terus langsung kita Nyengir 20 detik Lalu sarapan Oksigen Apakah happy Coba nih Siapa yang happy Kak Yuki baca deh Yang udah praktek Tentunya Oh setuju Ya Elvi Kak Rizky juga Happy Kalau ada yang Bikin Gara-gara Kita ngapain Kita adepin Atau kita cengirin aja Oh senyumin aja Oh masih senyumin aja Enggak nyengir Oh dicengirin Oke Kak Nur Nari cengirin ya Sekarang ya Enggak diajak ya Lu jual Gue beli Gitu ya Enggak ya Atau metode yang Jaman dulu kita punya Senggol bacok Udah enggak lagi ya Wah Wallace Keren nih teman-teman Wah Udah Kak Tietin juga Keren Kak Nur Senyumin aja Kak Brady Cengirin aja Keren kan Padahal hanya efeknya Cuman Kita berlatih 20 detik ya Kalau mau lebih Lebih bagus lagi Bisa 100 detik Kita Nyengir 20 detik Rahasia sederhana Teruji dan mudah Diterapkan Saat baru bangun Pagi Memprogram diri Dalam gelombang Teta Nah sebenarnya itu Intis harinya itu Di pagi hari Teman-teman Ada enggak di sini yang Kalau pagi itu Mau nyengir Lupa ya Kak Yuki Ada enggak Coba dong di chat Siapa tahu Ada yang lupa Aduh Keblah-blah senih Mau nyengir Udah inget Anak harus Itu sekolah online Oh Udah enggak ya Kak Asri ya Keren Adakah yang masih lupa Ada kadang-kadang Kadang-kadang ya Sering apa enggak nih Oh sering lupa Kak Tuti Kalau bisa sebelum Sebelum sholat Ya kayaknya ya Setelah kita Setelah teman-teman Apa itu Namanya Sholat Tahajud kan Terus tidur dulu ya Habis sholat tahajud Terus kan tidur dulu Nah habis tidur kan Terus mau Sholat subuh kan Kita bangun dulu tuh Nah sebelum sholat subuh Usahakan deh Kalau bisa Nyengir 20 detik dulu Nanti dirasain Apa bedanya Nah teman-teman yang suka lupa Bisa enggak ngerasain bedanya Pas inget nyengir Sama pas lupa nyengir Seharian Perbedaannya apa yang dirasain Coba Sharing dong Yang tadi tulis Kak Susida Kadang lupa Tapi seringnya inget Pas lupa yang dirasain Gimana Oh Kak Titin mah Udah keren Tiap bangun langsung Spontan nyengir Ah iya Kak Nurleli Ada yang kurang ya Kak Bener Rasanya ada yang kurang Yang lain gimana Yang Coba Kak Yugi baca Yang kadang lupa Luh Mariani Kadang lupa Pas inget Rasanya gimana nih Kak Luh Mariani Pas inget nyengir Rasanya Oh iya Kak Dami udah refleks nyengir ya Udah keren Nempel itu senyumnya di bibir ya Udah jadi habit Keren Suka BT Kalau lupa Bener banget Ya Susida Sering telat nyengirnya Oh Oke Belet mau buang pipis ya Mau buangnya kecil Oke Kak Hasan Nah Untuk teman-teman yang Kadang selupa Kadang selupa Malam harinya Diniatkan aja Jadi Kita Waktu mau tidur Kita niatin aja Besok pagi Bangun tidur Aku mau langsung Mau nyengir ah 20 detik Apapun Yang terjadi Aku niatkan diriku Untuk nyengir 20 detik Nah Setelah itu Kalau lupa Dengan nafasnya Pas lagi ke kamar mandi Atau apa Bisa dilatih Melanjutkan nafasnya disana Tetapi kalau nyengirnya Juga diingat Malamnya Kita niatkan ke Diri kita sendiri Kadang lupa Terus merem lagi Terus nyengir lagi Wah keren Kak Endang Iya kayak Kak Yuki nih Sering nih Habis nyengir lupa Terus bobo lagi ya Enak ya Kalau sudah jadi habit Kak Rizky Nyengirnya itu bisa Setiap saat Tetapi yang paling Momen penting Karena kita kan Mau menatih di gelombang Tetak nih Nah Waktu bangun tidur ya Ceritanya lagi nyawa kita Masih ganjil Belum genap kan Nah itu dilatih nyengirnya ya Pasti keren deh rasanya Yang udah latihan nyengir Sebulan gak pernah bolong Siapa nih Coba chat Oke Kak Adam Boleh nanti malam ya Dilatih ya Diniatkan ke dalam tubuh Oh Pak Susi Dan Gak pernah bolong Keren Wow Plus nih Kak Rizky juga Hebat Satu bulan gak pernah bolong Wah Absennya dapet bintang lima nih ya Mantap Oke Terus Cara nafasnya gimana Napas aja biasa Kak Sumiah Kalau nafas mau cepat itu Tarik nafas panjang Yang lembut Kemudian Waktu buang nafasnya Juga lembut Seperti itu Kak Tony Jadi kalau Pak Pikisang udah hadir Tolong kasih tau loh Ntar Kak Yuki ngomong terus Kelamaan Ya Teman-teman udah keren-keren semua Ini Luar biasa Lalu Pengalaman yang keren Apakah ada Setiap hari Sejak digabung di grup Wah Kak Titin Iya Dan Kak Titin ini juga Menularkan Kebiasaan Nyengirnya ini Kepada Ibunya yang Sedang sakit Ya Dan hasilnya Amazing ya Kak Titin ya Ibunya udah bisa Masak Pagi-pagi udah bisa Bangun Masak Dan Luar biasa Hanya Diajarkan Nyengir 20 detik Dan nafas Mocopat Oke Kira-kira Dari sini Teman-teman Apakah ada Yang merasakan Kalau Setelah Berlatih Nyengir Dan nafas Sarapan Oksigen ini Kok Tiba-tiba Ada Ajar Jeki yang Hadir ya Gak disangka-sangka Adakah Pak Yunus Mantap Selalu sadar Di setiap saat Dengan keberadaan kita Oh Puji Tuhan Rezeki luar biasa Dasyatnya Benar Adakah Yang merasa Kalau Kayaknya tuh Jalannya Rezeki tuh Kok Gampang Banget ya Gitu Coba Di Chat deh Kayuki mau baca Gak Kayak dulu Beda Oh Kasusida ada Ada ya Kak Rahman Juga Siapa nih Kak Lina Li Juga ada Nah Terus Tiba-tiba Ada teman Yang Apa ya Sudah lama Punya utang Gitu ya Ditagi susah Ditanya yang Punya uang Nagi kayak Pengemis Aduh Ampun deh Sekarang kok Malah Tanpa diminta Eh Langsung nih Dia nyodorin Uang kita Adakah Itu pengalaman Yang keren loh Kalau sampai ada Jadi ini Kalau orang yang punya Apa namanya Bang hutangi Orang banyak Dan Susah untuk Untuk apa namanya Untuk ditagih Boleh Berlatih Gelombang Teta Iya Nyengir itu Kelihatan giginya Kak Sinta Bisa banget Insomnia Teman-teman Mungkin tahu Insomnia itu Sebenarnya Seperti penyakit Yang Kita gak bisa tidur Gara-garanya Karena kenyataan Dan ekspektasi Kita tuh Berbeda Bener kan Siapa yang Pernah ngalamin Insomnia Apakah Yang Kak Yuki Katakan benar Kenyataan Dan ekspektasi Itu berbeda Jauh Sehingga kita tuh Berfikirnya Overthinking Dan akibatnya Jadi insomnia Apakah benar Coba deh Yang pernah Insomnia Benar ya Oh benar Kak Suka Thank you Sepuluh hitungan Langsung terjadi Menguap Siapa nih Kak Kristina Gak apa-apa Kak Karena tubuh kita itu Tubuh yang sangat Cerdas Tuhan itu Menciptakan kita Semua Walaupun Kembar Tetapi Tidak ada Yang sama Contohnya Kornea mata Itu gak ada Yang sama loh Walaupun Kembar Kemudian Apa namanya Gigi Susunan tulang gigi Itu juga gak ada Yang sama loh Walaupun kita Kembar Juga Apa Satunya lagi Selain mata Rambut Nah Itu juga Rambutnya Itu juga gak bisa Gembar Gak bisa sama Jadi Sang Maha Pencipta itu Menciptakan kita Unik adanya Dan tubuh kita itu Sangat cerdas Sehingga Pada saat kita Berlatih nyengir Dan Kita Muap Ya Seperti yang Kak Kristina Tulis di chat Itu sebenarnya Adalah Pola Dari tubuh kita itu Menyembuhkan dirinya Sendiri Keren kan Nah Jadi Coba deh Biasakan Teman-teman yang mungkin Sekarang Sering Dikit-dikit Kalau sakit Ter Apa namanya Terobsersi Kalau Aku gak minum obat ini Gak sembuh deh Nah Coba ya Dilatih Dengan nyengir 20 detik Dan Pakai Nafas Mocopat Nafas Mocopat Itu gampang Banget kok Kita hanya Menyadari Ambil Nafas Panjang Kemudian Buangnya Nafas Panjang Juga Lewat Hidung Semua Pelan-pelan Aja kita Nikmati Betapa Nikmatnya Kita itu Mengambil Oksigen Yang Disediakan Oleh Sang Pencipta Ini Dengan Gratis Dan Apa Adanya Bahkan Kita Gak perlu Bayar Satu Sen Pun Keren kan Teman-teman Keren gak Kamu ada diem Awal bangun Nyengir Tidur lagi Oke Keren Kak Yuki Mau cerita Satu Abis ini Biar teman yang lain Yang sharing Temannya Kak Yuki Ada Yang Dia gak pernah Bisa bersyukur Gak pernah Bisa bersyukur Karena Apa ya Merasa Apa yang dia miliki Kurang Dan kurang Dan kurang Padahal Kalau orang Lihat itu Dia itu sudah Lebih Lebih Dan lebih Nah Kemudian Suatu saat Tuhan itu Mencelikan Matanya Menyadarkan Dia dengan Cara Neneknya itu Sakit parah Kan dia kan Sayang banget nih Teman-teman Sayang banget Sama neneknya Eh neneknya itu Sakit parah Sampai di ICU lah Dan dia Menemani Kemudian Waktu Malam Harinya itu Neneknya itu Bilang Cuk Nenek takut Kenapa Nenek takut Itu yang di sebelah kiri Sebelah kanan Kemarin masih ada Hari ini Sudah gak ada Semuanya udah pulang Pulang ke rumah Enggak Pulang Itu Yang buat Nafas itu Bunyi Tut Gitu Punyanya nenek kan Tut 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 Seperti itu Jadi nenek masih punya Denyut nadi Karena nenek masih bisa Penafas Tapi pakai alat ini Coba kalau alat ini Dilepas Aduh Gak bisa deh Nah Dari situ Temannya Kak Yuki Berpikir Kenapa ya Kok nafas saja Harus pakai alat Kok Seperti itu Parahnya Nah Dari situ Temannya Kak Yuki Itu disadarkan Dari cerita Sang Nenek Bahwa Kita itu Perlu Sangat Bersyukur Sama nafas Yang telah Tuhan Berikan Setiap kita Bangun tidur Kalau pas kita tidur Kan kita gak sadar Ya teman-teman Ya kita nafas Kalau misalnya Kita gak nafas Kan Kita keselak Kan Kayak orang Pas ketidur Tiba-tiba kita batuk Itu karena Aliran nafas yang di Kerongkongan kita Aliran pernafasan itu Tersumbat Apalagi yang Teman-teman yang ngorok Gitu kan Kalau ngorok Aliran nafasnya Nutup Kan kesumbat Akhirnya batuk-batuk Bangun Nah itu kan Indikasi Kalau nafas kita Gak lancar Nah pada saat Kita bangun tidur Dan kita Mempraktekan Nyengir 20 detik Setelah itu Kita rasakan deh Aliran nafas Yang kita masukkan Ke hidung Pelan-pelan Aja teman-teman Masukkan Rasakan Itu Membuat tubuh Dan pori-pori Serta sel-sel tubuh Kita yang Triliunan itu Merasa segar Karena mendapatkan Sarapan oksigen Lalu dibuangnya pun Karbon dioksidannya Pelan-pelan Sekali Teman-teman rasakan deh Itu Setiap pagi Lima kali Mungkin tiga kali Kalau belum terbiasa Lima kali Kalau sudah terbiasa Dan sambil teman-teman Membuang nafas Teman-teman bisa Mengucapkan syukur Atau Teman-teman bisa mengatakan Syukur Alhamdulillah Nah Oke Kak Sinta Pernah lihat kuda Nah kuda Kalau nyengir gimana Kak Sinta Kelihatan giginya kan Nah seperti itu ya Kalau nyengir Kelihatan giginya Jadi harus lebar Betul sekali Ambil nafasnya Sambil nyengir Ya Nyengir dulu Kak Kosmas 20 detiknya Diselesaikan dulu Tapi nyengirnya Sambil nafas ya Nafas biasa aja Nanti kalau setelah Nyengirnya selesai Baru nanti kita Ambil nafas Mocopat Ya Ambil nafas Mocopatnya Kita sambil senyum Aja nggak apa-apa Nggak perlu nyengir Yang penting Kita nyengir dulu Karena fisiologis Bangun tidur Itu yang terpenting Teman-teman Mengapa Gelombang tetak itu Dilakukan pas Pada saat kita Bangun tidur Karena itu Momennya sangat pendek Tapi Momen yang sangat pendek itu Mempengaruhi Waktu kita Selama Satu hari Kita beroperasi Atau Kita mengerjakan Tugas kita Sampai nanti malam Kita tidur lagi Betapa efeknya Hanya Nggak ada Satu menit Kita latihan Nafas Sarapan Oksigen Dan nyengir 20 detik itu Kalau kita lakukan Tidak ada Satu menit Tetapi Mengendalikan Satu hari Kita Amazing nggak Kira-kira Teman-teman Kalau mendengar Penjelasan dari Kak Yuki ini Satu menit Yang efektif Dan bisa Mengendalikan Kebahagiaan kita Selama satu hari Masihkah teman-teman Mau menunda Untuk melakukannya Coba di Chat ya Biar Kak Yuki Sama teman-teman Yang lain Biar tahu Apakah masih Mau menunda Untuk latihan Satu menit Ajar Dengan latihan Nyengir 20 detik Dan ambil Nafas Boleh dong Di chat Yang suka Lupa Apakah masih Berani Untuk Lupa Karena hanya Satu menit Saja loh Teman-teman Kita Protectnya Tapi Efeknya Bisa Kira-kira Berapa ya 24 jam Dikurangi 8 jam Kita tidur Berarti berapa 16 jam 16 jam Kita Melakukan Aktivitas Itu ditentukan Dari Satu menit Pertama Kita Membuka Mata Di pagi hari Coba Tadi Yang Sering Lupa Kadang-kadang Lupa Kadang-kadang Ingat Apakah Masih Berani Nah Coba Dipertanyakan Pada diri sendiri Karena 16 jam Itu lama loh Teman-teman Kan Satu jam Kan 60 Menit Ya kan Nah 60 menit Dikali 16 jam Anjum Berapa itu Nah Yuk Kita hitung-hitungan Ya Dikali 16 960 Menit Itu 960 Menit Dalam Satu hari Itu Hanya Kita Pengaruhi Hanya Dipengaruhi Satu menit Di awal Kita bangun Tidur Kita nyengirnya Kira-kira 20 detik Lalu Kita Nafas Nacopat Kira-kira 40 detik Nah Tapi itu Mengaruhi 960 Menit Kita Kemudian Asik banget Kak Ulfa Nyengir Nyengirnya Tutup mata Ya Lebih Kita lebih Meresapi Istilahnya Kalau Kita Nyengirnya Masih tutup Mata Itu Nawa Kita Belum Genap Masih Ganjil Enggak Kakos Mas Waktunya Terserah Mau tidur Jum Berapapun Kalau Semalem Kita Bangun Terbangun Lima Kali Entah Karena Mau Kamar Mandi Entah Karena Ada Masih Punya Anak Kecil Atau Apapun Ya Lakukanlah Nyengirnya Lima Kali Setiap Kita Bangun Tidur Paham Ya Teman Teman Ini Kak Yuki Hanya Menyampaikan Apa Yang Sudah Kita Praktekan Selama Ini Dan Apa Yang Membuat Kita Semua Menjadi Bisa Nah Sebenarnya Kalau Kita Mau Melatih Seperti Ini Itu Bisa Memengaruhi Orang Lain Teman Teman Iya Nanti Kak Ulfa Bisa Bisa Apa Namanya Bisa Jafri Yang undang Kak Ulfa Kesini Siapa Nanti Bisa Jafri Oke Kalau tidur Siang Nah Kalau tidur Siang Tidur 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 Atau Cuman Cuman Tidur Tiduran Nah Kalau tidur Beneran Ya Tetap Bangun Tidur Nyengir lagi Kak Hendro Gitu ya Pokoknya Setiap Kita bangun Tidur Kita langsung Nyengir Oke Ada lagi Kah yang Mau Ditanyakan Kalau Atau Ada yang Mau Sharing Pengalamannya Yang sudah Berlatih Nyengir Dua bulan Tidur 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 Ayo Absen Absen Siapa yang Dua bulan Berlatih Nyengir 20 detik Gak pernah Putus Gak pernah Bolong Jangan lupa Nafas ya Kak Kemudian Tetap Senyum Pasti dong Kalau nafas Mau copat Itu kalau bisa Waktu kita Masih tiduran Dicoba ya Kak Evi Bangunnya Jangan karena Alaram Jadi Kalau Kita terbangun Karena Alaram Itu Sudah Bukan Di Gelombang Tetak Kalau bisa Sebelum Oh Papi Sudah Hadir Sudah Yuki Kembalikan Ke Papi Lagi Ya Pak Wisna Wurti Sudah Hadir Teman Teman Silahkan Papi Ya Oke Aduh Aduh Maaf 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 Saya Kedatangan Kelompok Meditasi Jadi Saya Ngisi Jam 7 Bali Ini Baru Selesai Ada 30-an Orang Di Disini Oke Makasih Yuki Aduh Senang Sekali Saya Bisa Terus Berlanjut Acara Malam Ini Thank you Thank you Thank you Yuki Thank you Ini teman-teman Lagi Bertanya Tentang Latihan Nafas Mau Cepat Sama Oke Bagus Bagus Makasih Banyak Nah Sebetulnya Yang tadi Saya Bagikan Tadi Tadi Saya Sebetulnya Agak Lupa Membawa Handphone Saya Karena Saya Menjelaskan Ke Mereka Mereka Ada di Om Ham Ini Dari Berbagai Kota Indonesia Mestinya Kemarin Teman Saya Karena Saya Ada Di Pantai Kami Ke Pantai Saya Tidak Bisa Ngisi Sesi Sore Jadi Ini Kelompok Seluruh Indonesia Mereka Latihan Meditasi Di Om Ham Retreat Saya Dijadwalkan Jam Tujuh Bali Nah Tadi Saya Pikir Bisa Sekalian Dengan Dengan Zoom Kita Namun Karena Kelupaan Jadi Ke Kebablasan Oke Sekarang Saya Dari Sini Nah Tadi Saya Membagikan Juga Di Kelas Mengapa Pentingnya Bangun Pagi Nyengir Itu Kenapa Ada yang bertanya Pasti Kenapa Nyengir Nah Kenapa Bukan Yang lain Saya Tanya Lagi Yang lain Apa Oh Gak Ada ide Oke Kalau Gak Ada ide Kita Pakainya Senyum Wajah Tertawa boleh gak Boleh Senyum Boleh Kita Milih Senyuman Bahagia 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 Itu ada Wajah Bahagia Intinya Adalah Fisiologis Yang ada Di wajah Ya Teman-teman Fisiologis Yang ada Di wajah Kita Fisiologis Nah Fisiologis Ini Wajah Wajah Itu tersenyum Mau Wajah Apa Lagi Oke Diputuskan Tersenyum Nah Dalam Konteks Rejeki Ya Sering disebutkan Dalam Budaya Terutama Budaya Tioha Jangan Buka Toko Kalau Sebelum Senyum Nah Entah Analoginya Kemana Tapi Dikaitkan Bahwa Orang yang Murah Senyum Itu Murah Rejeki Murah Senyum Murah Rejeki Ya Saya Pikir Sebuah Analogi Sebuah Entah Apapun Namanya Di masa Lalu Murah Senyum Murah Rejeki Ya Murah Senyum Murah Rejeki Nah Yang Saya Pernah Dapatkan Masukan Dari Peneliti Aura Adalah Kalau Kita Tersenyum Di Buku Gelombang Teta Ini Bila Tersenyum Pada Saat Bangun Kebetulan Pas Sedang Di Gelombang Teta Maka Aura Yang Kita Pancarkan Aura Yang Menjadi Selimut Tubuh Kita Aura Yang Menjadi Benteng Tubuh Kita Aura Yang Kita Pancarkan Kesemesta Ini Terus Ada Terus Ada Terus Bertahan Terus Kuat Pancarannya Sampai Seharian Vibrit Divibrasikan Digetarkan Ke Alam Semesta Ini Seharian Kita Mungkin Secara Fisik Tidak Lagi Tersenyum Tetapi Aura Senyum Kita Kita Tembarkan Tentu Perlu Penelitian Perlu Penelitian Ini Benar Secara Keilmuan Tentunya Itu Lebih Baik Namun Saya Pikir Mereka Yang Memahami Aura Menceritakan Kepada Saya Memberitahu Pada Saya Wow Penemuannya Sederhana Bangun Pagi Tersenyum Bangun Pagi Bangun Wajahnya Tersenyum Bila Sekali Lagi Bila Terus Dilati Terus Dilati Terus Dilati Aura Ini Akan Menguat Ya Kita Bekerja Di Gelombang Teta Dan Kita Ulangi Kita Ulangi Kita Ulangi Dah Sihat Sekali Nah Karena Aura Senyum Ini Yang Muncul Aura Senyum Ini Yang Kita Tembarkan Ya Aura Rezeki Ini Yang Kita Tembarkan Maka Ya Alam Semesta Menggerakkan Orang Yang Punya Uang Ya Uang Yang Kita Bahas Minggu Lalu Ya Untuk Dikonversikan Diberikan Kepada Kita Untuk Apa Jasa Kita Jualan Kita Ide Ide Kita Dikonversi Jadi Pertukaran Terjadi Pertukaran Terjadi Dari ide menjadi Uang Pertukaran ini Dari jasa atau apa yang Anda jual dan sebagainya Nah Inilah Feedback Feedback Yang masuk Dari Teman-teman Yang belajar Aura Teman-teman Ilmuwan di Bali Ini Yang bisa Saya bagikan Ke Anda Ke kelas tadi Kelas Meditasi Tadi Mereka Berlatih Meditasi Mereka Ingin Belajar Mengenai Gelombang Teta Ini Nah itu Kayak-kira Singkatnya Anda boleh bertanya Ya Selamat Malam Aduh Saya gak kebaca Ini Sorry Saya gak bawa Aura Gelombang Teta Warnanya Apa Wah Saya tanya Nanti Gelombang Teta Tentu Tidak Tidak Warnanya Aura Senyum Kita Yang Mungkin Bisa Dideteksi Warnanya Jadi Saya Gak kebaca Ini Maaf Kacamatanya Ada di Ada di Kamar Itu Jadi Warna Warna Senyum Mungkin Bahwa Senyum Kita Menjadi Warna Tertentu Mungkin Ungu Berarti Warna Spiritualitas Saya Lupa Tidak Terlalu Tau Mengenai Warna Warna Aura Teman-teman Yang Yang Belajar Aura Mungkin Bisa Membantu Untuk Meneliti Hal Ini Bagus Sekali Kalau Meditasi Apa Sambil Senyum Juga Coach Saya Biasanya Hanya Ingin Diam Aja Diam Yang Tergantung Jadi Misalnya Saya Meditasi Untuk Untuk Relaksasi Saya Meditasi Untuk Untuk Ketenangan Saya Meditasi Untuk Relasing Saya Meditasi Misalnya Untuk Apa ya Sering Saya Lakukan Misalnya Safe Healing Jadi Pertanyaan Tadi Senyum Ini Yang Baik Saya Bikir Untuk Meditasi Untuk Senyum Warnanya Berkembang Sesuai Kondisi Energi Kita Masing-masing Oh Terima kasih Sumiak Tom Warna Aura Ketika Senyum Tergantung Individu Terima kasih Dwiindar Rizki Natalia Saya Dapat Baca Mata Saya Warna Biru Warna Spiritual Coach Oh Sigit Narsono Dewi SM Dua Minggu Latihan Efeknya Sensitif Lebih Pekar Kemarin Ibu Saya Pergi Lupa Matikan Kompor Saya Bangun Refleks Ke Dapur Selamat Apinya Belum Sampai Gede Mesik pun Pancinya Gosong Kepekaan Meningkat Sedrik Ada di buku Sedrik Nafas Irama Penyelam Saik Nafas Tahan Satu hitungan Buang Dua hitungan Saik Nafas Satu hitungan Tahan Satu hitungan Buang Dua hitungan Di buku Gelembang Teta Saya menuliskannya Menahan Setengah Hitungan Oke Itu dia Agustinus Farid Saya Tertarik Pada Bahasan Bangun Karena Alarm Tidak Termasuk Glembang Teta Oke Jadi Padahal Saya Tiap hari Saya harus Bangun Pukul Empat Pagi Siap Siapkan Obat Terus Kapan Saya bisa Nyir Itu Oke Latihan Aja Latihan Untuk Tidak Oke Kalau takut Nyiapkan Baker Sebelum Tidur Ngomong Saya Ingin Bangun Sebelum Baker Bunyi Maka Alah Bawah Sadar Anda Akan Membangunkan Anda Sebelum Baker Bunyi Bila Sudah Terlatih Maka Tidak Perlu Alarm Jam 4 Pagi Sama Padasah Anda Punya Intensi Anda Mesti Ke Bandara Jam 4 Pagi Walaupun Anda Nyalakan Baker Nyalakan Alarm Di Berbagai Handphone Ada Intensi Yang Kuat Biasanya Kita Bangun Sebelum Baker Bunyi Ada Intensi Ada Niat Niatkan Saja Besok Bangun Sebelum Jam 4 Pagi Demikian Agustinus Itu Jawabannya Makasih Pertanyaannya Makasih Oke Ada Lagi Pertanyaan Mungkin Oh ya Sama-sama Ya Pertanyaan Mungkin Ada Bagusnya Pertanyaan Supaya Saya Bisa Menjawab Nah Kembali Ke Penjelasan Saya Tadi Yang Saya Temukan Kembali Walaupun Buku ini Saya Tulis Saya Terus Mengeksplorasi Saya Terus Menguji Coba Ada Hal-hal Yang Masih Misteri Di Kadang-kadang Ada yang Sharing Ada penyembuhan Dan sebagainya Oke Saya Uji coba Ke diri saya sendiri Juga ke teman-teman Lainnya Sampai Menjadi Irama Teta Dan Pada saat Anda Terus Berlatih Senyum Berlatih Dan Berlatih Senyum Begitu Bangun Pagi Di Lombang Teta Ini Nah Ini Ini Yang Membuat Uang Menyenangi Kita Datang Ke Kita Ya Nah Anda Juga Berlatih Suara 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 Anda Makin Bagus Suara Anda Makin Lembut Suara Anda Makin Menyenangkan Juga Membuat Uang Mudah Mendekat Ya Apa Bedanya Teta Dengan Alpha Oke Menurut Para Peneliti Gelombang Otak Teta Di 4 Sampai 7 Megahertz Di Atasnya 8 Kalau Nggak Salah 8 8 Sampai Sekian Hertz Disebutnya Alpha Jadi Ampli Tuduhnya Yang berbeda Yes Diniatkan Waktu Mau Tidur Malam Malam Buat Teman Yang Oke Betul Suryana Suryana Saya Mau Tanya Pak KM Biasanya Bangun Pukul Berapa Agar Boleh Diikuti Oleh Saya Kalau Jam Kreatifnya Waktu Menulis Umumnya Jam 3 Pagi Saya Terbangun Jam 3 Pagi Bila Ada Ide-ide Saya Tulis Saya Tulis Kadang Handwriting Nulisnya Apa-apa Yang Muncul Saya Tulis Dulu Kadang Sebelum-belum Itu Seperti Muncul Kalau Nulis 1 2 3 Kalimat Tidur Lagi Bila Saya Bila Saya Mau Menuliskan Terus Saya Nulis Bila Saya Ada Ingin Tidur Saya Tidur Umumnya Suryana Saya Bangun Subuh Itu Makasih Oke Sinta Apakah Keterkaitan Bisa Mengatasi Insomnia Beberapa Teman Yang Berlatih Melaporkan Demikian Karena Dia tidur Lebih Nyenyak Dan sebagainya Ada Yang Beberapa Teman Stop Makan Obat Untuk Insomnia Bisa Mengatasi Saya Percaya Bisa Yudi Akang Kalau Pas Memang tidur Terus Kamar mandi Dulu Setelah Nyenyir Apa Masih Efektif Bukan Efektif Apa Tidak Saya Memilih Bangun Pagi Bila Saya Mau Kamar Mandi Saya Nyenyir Dan Terus Bertahan Sampai Kamar Mandi Gitu Yudi Sampai Kamar Mandi Saya Nyenyir Zamli Apa Kabar Maaf Pak KM Sedapatannya Setelah Diamalkan Masih Tidak Nampak Hasilnya Masih Tidak Tampak Oke Dianjurkan Berlatih Dengan Benar Coba Cek Apakah Hasilnya Bisa Berupa Apa Bisa Kesehatannya Membaik Dulu Bisa Tidurnya Lebih Nyenyak Jadi Kalau Misalnya Dibilang Saya Tidak Nampak Hasilnya Saya Belum Pernah Ketemu Bila Dilakukan Dengan Benar Belum Pernah Ketemu Saya Jadi Kalau Dilakukan Dengan Benar Misalnya Oke Saya Latihan Ini Buat Apa Hanya Dulu Untuk Memperbesar Wadah Rezekimu Apakah Kamu Setuju Kan Kalau Yang Beli Buku Ini Memang Dia Ingin Memperbesar Wadah Rezekinya Lalu Dia Berlatih Bila Dia Hanya Berlatih Tanpa Tujuan Juga Bisa Menyebabkan Tidak Ada Hasilnya Demikian Zamli Sedrik Nafas Hirama Macopat Yang Seperti Di Buku Nafas Yang Panjang Sepanjang Panjang Buang Nafas Yang Panjang Sepanjang Panjang Lakukan Dengan Perlahan Nafas Hirama Penyelam Segitiga Nafas Satu Hitungan Nafas Tengah Hitungan Buang Nafas Itu Betanya Republik Jadi Lebih Dalam Dari Alfa Iya Di zona Itu Kita Masukkan Suggesti Tidak Bisa Tidak Ada Penelitian Yang Mengatakan Kita Bisa Suggesti Di Gelombang Alfa Bisa Sumia Sumia Tom Pak Suaranya Enak Banget Kalau Tiap Hari Siaran Jangan Tiap Hari Juga Nanti Kerjaan Lain Gak Dikerjakan Sumia Apakah Energi Rezeki Alam Semesta Banyak Ada Dalam Oke Kalau Ilmuwan Yang Meneliti Menyebutkan Alam Semesta Ini 7,23 Sekian Hertz Gelombang Otak Kita Di Teta Kira 4-8 Artinya Bila Kita Mau Terbangun Gelombang Otak Kita Sama Dengan Gelombang Alam Semesta Ini Nina Martiana Maaf Master Saya Pernah Diberitahu Bahwa Teta Putih Mening Kayak Lampu LED Keren Oke Makasih Saya Baru Tahu Makasih Atas Informasi Ini Nina Martiana Oh Ya Syurena Makasih Juga Denli Biak Papua Wow Seperti Besar Gelombang Teta Bagi Kesarian Dampaknya Sangat Sangat Besar Kita Ngomong Anda Yang Bisa Mensugesi Diri Anda Di Gelombang Alfa Saja Sudah Besar Sekali Dampaknya Dewi Setuju Nam Lim Makasih Oke Mariam Pak KM Masa Serapan Oksigen Itu Oke Mungkin Yang Pagi Yang Mocopat Kita Mesti Pasang Niat Tidak Usah Niatnya Hanya Mendaik Nafas Mengizinkan Oksigen Ini Masuk Kedalam Otak Kita Dulu Ya Masuk Sengaja Bernafas Dengan Sengaja Nethi Chandra Bertanya Maaf Papi Saya Mau Tanya Apakah Setelah Kita Berlatih Kepribadian Kita Bisa Berubah Oke Misalnya Biasanya Kita Tidak Berani Ungkap Sesuatu Jadi Kita Berani Dari Pengalaman Saya Saya Sendiri Nethi Chandra Banyak Mengalami Perubahan Sikap Banyak Sekali Banyak Sekali Dalam Berbagai Konteks Merespon Misalnya Saya Menyampaikan Sesuatu Saya Ada Ada Ide Menyampaikan Dengan Cara Yang Berbeda Ya Ada Saja Perubahan Sikap Memang Yang Saya Alami Hendro Hartono Bagaimana Membuat Intensi Kapan Intensi Itu Diniatkan Kapan Saja Misalnya Sebelum Tidur Kita Niatkan Mau Bangun Pagi Sebelum Beker Bunyi Oke Kita Intensi Kalau Senyum Saya Besok Pagi Mulai Senyum Besok Pagi Intensinya Adalah Penyembuhan Luka Batin Oke Silahkan Selasa Lalu Saya Dapat Dua Setengah Juta Bagus Setelah Pagi Nafas Mau Copat Oke Saya Ikut Seneng Jadi Konsepnya Teta Apakah Seperti Kita Mengelola Mood Tidak Karena Mengelola Teta Tidak Ada Mood Penelitian Mengatakan Kita Motionless Bahkan Tidak Banyak Bergerak Dalam Hidup Ini Dalam Keadaan Itu But Alert Tapi Waspada Nanti Alfian Anjar Makin Berlatih Makin Berlatih Akan Ketemu Ada Mood Di sana Negatif Positif Sudah Tidak Ada Lagi Tetap Tenang Muhammad Olydin Nafas Mau copat Buang Nafas Dari Mulut Boleh Nanti Ada hidung Boleh Karena kita ingin Mendapatkan State Endro Hartono Bagaimana Cara Meniatkan Intensi Untuk Orang Lain Boleh Ada Contoh Yang Seorang Ibu Ingin Ngajarin Anaknya Dia Melakukan Sesuatu Untuk Intensi Anaknya Saya lupa Persis Kasusnya Dia bilang Anaknya Saya bangun Pagi Walaupun Tidak Ada Studi Untuk Kesana Dan Saya pun Meyakini Gini Saya berubah Dulu Orang lain Yang ikut Berubah Saya senyum Dulu Keluarga Saya ikut Senyum Saya tidak Terlalu Memasangkan Niat saya Untuk Orang lain Saya berubah Dulu Maka Orang lain Akan Mengikuti Demikian Henro Hartono Sari Sukses Pak Kris Kalau Sekarang Saya suka Senyum Senyum Sendiri Dan itu Membuat Saya senang Apakah Tambahkan Bangun Pagi Senyum Tidak Tambahkan Supaya Makin Seru Siang Siang Tetap Senyum Tidak Boleh Yudi Akang Nafas Mau Copat Masih Dalam Kedangan Tidur Tapi Siang Hari Boleh Tidak Mas Copat Ambil Berdiri Boleh Sambil Duduk Boleh Boleh Namun Kalau Yang Masih Baru Bangun Usahakan Masih Di Tempat Tidur Itu Dia Yudi Del Aziz Kalau Terbangun Berapa Kali Saya tidur Malam Karena Pipis Sebaik Nyingir Aja Saya Begitu Saya Terbangun Saya Nyingir Sambil Pipis Mau Copat Tidak Sempat Saya Hanya Senyum Hanya Senyum Aja Nanti Balik Lagi Sambil 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 Ibu Ibu Itu Saat Bangunkan Anaknya Tidak Marah Marah Lagi Melainkan Dengan Sijum Oke Ada Satu Kisah Untuk Usia Anak Dua Tahun Kata Kata Apa Yang Bisa Dimasukkan Paling Gampang Yeni Jadilah Ibu Yang Baik Kalau Bapak Anjur Jadilah Bapak Yang Baik Anak Anak Akan Memodel Dia Belum Memahami Kata Kata Anda Mengatakan Sesuatu Dengan Lembut Dia Akan Mengikuti Dia Akan Belajar Mengenai Lembutan Anda Marah Marah Bapak Suaminya Anda Marah Marah Maka Tebaran Getaran Kemarahan Pun Dia Bagikan Role Model Jadilah Contoh Jadilah Penadat Duh Lohana Tidak Bisa Kita Melakukan Afirmasi Positif Pada Set Baru Bangun Tidur Bahkan Teknik Di Gelombang Teta Ini Memperbesar Wadah Rajeki Ini Tidak Perlu Sugesti Tidak Perlu Visualisasi Tidak Perlu Afirmasi Tidak Perlu Meditasi Ya Hanya Bangun Senyum Latihan Latihan Lainnya Bisa Kamu Latih Oke Agus Inus Lagi Apakah Pelajaran Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Yang Buka Anggota Silahkan Aja Bagikan Aja Ilmunya Ya Nanti Dia Perlu Buku Tentu Lebih Baik Ada Banyak Latihan Latihan Lainnya Yang Bisa Dilatih Agus Inus Karena Cukup Panjang Bukunya Ada 200 Halaman Lebih Untuk Mencatat Dan sebagainya Ajarkan Saja Ke Orang Lain Nur Luhana Jelaskan Kanana SD Kekir Gimana Saya Biasanya Ngasih Contoh Anak Anak Saya Mengikuti Senyum Senyum Sumi Mina Saya Ikut Nimak Nimak Dulu Pertanyaan Keteman Oke Setiap Hari Susah Setiap Hati Susah Langsung Ingat Ngingil Nah Itu Berarti Menerapkan Dalam Keadaan Hari Hari Boleh Ya Ningrum Sekarang Terbiasa Kalau Hati Lagi Merasa Tidak Enak Saya Senyum Berubah Lebih Lebih Betul Ningrum Ningrum Mengubah Statenya Sendiri Dari Negatif Ke Positif Bagus Pak Chris Hari Mbak Tetap Harus Nyingir Senyum Tidak Cukup Silahkan Nanti Kita Akan Otomatis Tuh Mau Senyum Boleh Mau Nyingir Boleh Oke Makasih Ada lagi Yang mau Pertanya Sampai Terjadi Ritme Irama Senyumnya Sudah Jadi Irama Jadi Irama Senyum Ini Maka Ketemu Siapapun Orang Seperti Ingin Memberikan Uangnya Aja Pada Kita Dia Ingin Ngajak Kita Kerjasama Dia Ingin Ada Di Dekat Kita Apapun Yang Anda Jual Ingin Dibeli Aja Senyum 20 detik Ini Bisa Disesuaikan Kalau Yang 20 detik Hanya Bangun Pagi Yudi Akang Senyum 20 detik Ini Dilakukan Hanya Bangun Pagi Halo Sehari-hari Senyum Biasa Aja Silahkan Ya Yang 20 detik Pas Bangun Pagi Bangun Lakukan Wow Ini Sumia Tom Eh Tom Atau TCM TCM Terima kasih Pak Majeki Minggunya Naik 10 Plus 10 kali Lipat Oh Alhamdulillah Ya Luar biasa Tadi Masih Bingung Kok Bisa Ya Sekarang Sudah Tahu Semua Karena Senyum Ya Bukan Senyum Biasa Senyum Di Gelombang Teta Senyum Biasa Berbeda Berbeda Sekali Pancaran Yang Tembarkan Menjadi Sangat Berbeda Pancaran Yang Terjadi Kesaran Pancarannya Juga Luar biasa Itu Sumia Jawabannya Saya Senang Teman-teman Terus Berlatih Oh Karena Stim Teta Yang Saya Mulai Oh Oke Ya Saya Terus Ingin Membuktikan Teori Ini Saya Terus Berdoa Supaya Ilmu Tersebar Ke Orang Banyak Ada Yang Berlatih Saya Harapkan Bagikan Ke Orang Lain Terus Healthy Intinya Pak Sewaktu Gelombang Teta Harus Happy Otomatis Jadi Happy Itu Bukan Karena Kita Mengubah State Ini Bukan Gelombang Teta Membuat State Kita Di Teta State Yang Berbeda Dibandingin Keadaan Biasa Ya Elvi Jadi Gitu Jadi Kita Memanfaatkan Keadaan Gelombang Teta Tapi Sehari Hari Tidak Bisa Karena Dia Hanya Muncul Sebelum Kita Tidur Sama Kita Pas Bangun Tidur Disitu Rina Rina Martiana Senyum Caya Ilahi Senyum Lobang Teta Master Ketut Juga Menyebutkan Demikian Ya Terima kasih Siapa Del Asis Apakah Kebiasaan Mendengarkan Saya Setelah Berlatih Lobang Teta Saya Menyetop Semua Langganan Audio Yang Sub Eliminer Saya Saya Stop Dulu Semuanya Dan Menurut Saya Jadi Lama Metode Sub Eliminer Menjadi Lama Saya Tidak Lakukan Lagi Itu Del Terima kasih Pertanyaannya Iwayan Pongki Eh Halo Bli Iwayan Pongki Lama Tidak Ketemu Kita Menikmati Nafas Sehingga Mengeluarkan Senyuman Alami Keren Cakep Mimi Joy Pak Bagaimana Senyum Lombang Teta Dan Bagaimana Kita Tahu Bahwa Senyum Itu Sudah Di Gelombang Yang Benar Maka Saya Selalu Mengatakan Terus Berlatih Setiap Bangun Tidur Berlatih Setiap Bangun Tidur Nyinggir 20 Detik Setiap Bangun Tidur Nyinggir 20 Detik Pagi Siang Malam Nyinggir 20 Detik Karena Sampai Kita 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 Tidak Tahu Kapan Kita Berada Di Gelombang Teta Terus Latihan Pasti Gelombang Teta Dan Makin Terlatih Makin Lebih Baik Dia Makasih Bagus Pertanyaannya Mimi Joy Nur Wahana Apakah Gelombang Teta Makhluk Hidup Terhubung Ilmuwan Yang Mengatakan Ini Yang Meneliti Ini Dolphin Di Gelombang Teta Itu Dia Bisa Mendetect Sonarnya Apa Eko Eko Location Kelelawar Di Kadang Gelombang Teta Sehingga Pada Saat Anda Di Gelombang Teta Anda Lebih Gampang Mendeteksi Siapa Yang Mau Di WA Siapa Yang Mau Diketemui Menjadi Lebih Mudah Anda Tidak Perlu Memvisualkan Anda Niat Saya Kepingin Orang Ini Jadi Life Code Misalnya Orang Yang Datang Ya Oke Sumia Apakah Adakah Jawaban Lainnya Saya Bisa Memahami Kondisi Tanaman Yes Ini Konek Alam Semesta Sumia Yudi Akang Ya Pak Maksudnya Senyum Setelah Bangun Tidur Apakah Bisa Keinginan Sesuai Niatnya Yudi Akang Latihan Buktikan Sendiri Saya Sudah Membuktikannya Yudi Akang Latihan Terus Untuk Membuktikannya Ya Kalau Saya Jawab Bisa Bisa Nanti Belum Tepat Latihan Aja Bagaimana Cara Mendapatkan Bukunya Oh Oke Sinta Tinggal Hubungi Orang Yang Mengundang Sinta Ada Life Code Nanti Bisa Masuk Ke Group Life Code Ini Untuk Terus Berkomunikasi Dengan Saya Kosmas Mana Yang Lebih Efektif Nyingir Sambil Rembahan Atau Sambil Duduk Saya Tidak Nyoba Nyingir Sambil Rembahan Atau Sambil Duduk Karena Saya Tidak Pernah Berlatih Ini Saya Tidak Tahu Yang Mana Efektif Yang Menurut Saya Sangat Sangat Efektif Bangun Tidur Saya Langsung Senyum Bangun Tidur Saya Langsung Senyum Itu Dia Ya Kosmas Ya Sani Melda Sani Masih Suka Buka Oh Tentang Juni Di Sydney Mau Tanya Lebang Tetas Sebelum Pindur Itu Ketika Saat Sudah Yes Betul Sekali Sani Sehingga Susah Sekali Menggunakan Sampil Susah Sekali Menggunakan Sugesti Sam Adakah Ketetapan Masa Latihan Hingga Capai Bisa Sekali Latihan Saja Bisa Dua Kali Latihan Bisa Tiga Kali Namun Saya Terus Melakukannya Sampai Hari Ini Sejak Awal Mei Ide Ini Ditemukan Samli Saya Ingin Menjadi Kebiasaan Yang Sehat Buat Saya Elvin Logikanya Saat Senyum Saat Adalah Saat Yang Tepat Untuk Menginstall Unconscious Mind Sehingga Senyum Menjadi Default Template Dalam Hidup Jadi Sali Consist Mind Oh Iya Ini Betul Muka Kita Memang Sudah Membawa Aura Bahagia Ya Keren Apakah Sewaktu Mau Tidur Sari Sebentar Sari Juga Termasuk Iya Memang Disitu Diteriti Oleh Para Ilmuwan Sebelum Tidur Kita Ada Di Teta Sebentar Oke Ini Ada Lagi Pertanyaan Ros Ros Mewati Ros Mewati Pak Chris Setelah Nyir Lanjut Lakukan Afirmasi Positif Bahkan Tidak Perlu Afirmasi Apakah Lebih Bagus Lebih Efektif Cukup Nyir Dalam Konteks Pembesar Wadah Rezekimu Jadi Kalau Afirmasi Itu Keadaan Conses Masuk Unconses Kita Sedang Ada Di Unconses Cuma Hanya Perlu Intensi Ros Mewati Dan Oke Saya Punya Anak Anak Yang Masih Balita Pertama Kedua Kembar Perempuan Saya 5 Tahun 5 Tahun Saya Lembur Saya Pertama Istri Saya Menkoleris Saya Muda Bawa Ini Oke Pengaruhan Anak Oke Ya Betul Coba Aja Karena Saya Tinggal Kewalahan Frustrasi Tempramen Apa Apapun Energi Kita Yang Lembut Energi Kita Yang Tenang Bisa Mempengaruhi Tempramen Yang Keras Energi Yang Kasar Saran Bila Denly Setuju Terus Berlatih Bangun Pagi Langsung Bangun Senyum 20 Detik Terus Nafas Mocopat Terus Lati Nanti Lihat Seminggu Apa Efeknya Terhadap Lingkungan Nanti Lihat Biasanya Ya Betul Zamli Nurul Wahana Selama ini Saya mengatakan Gombang Otak Dari Buku-buku Oke Saya Tidak Terlalu Merekomendasi Bacaan Dalam Bahasa Indonesia Bila Ingin Tahu Lebih Lengkap Gombang Tetan Bahasa Inggris Terta Wave Disana Banyak Riset Ilmuwan Karena Untuk Mendukung Buku Saya Saya Perlu Riset Ilmuwan Jadi Saya Ambil Yang Bahasa Inggris Bacaannya Saya Jarang Pakai Bahasa Indonesia Paling Saya Baca Namun Sumbernya Saya Ambil Dari Ilmuwan Memang Peneliti Itu Nurul Wahana Karina Fifi Laksono Pak Apakah Senyum Itu Biasa Digunakan Sambil Berdoa Bila Nanti Karina Sudah Terlatih Lalu Digunakan Doa Silahkan Karena Bangun Tidur Itu Saya Langsung Berdoa Jadi Sekalian Saya Sambil Tersenyum Apakah Seperti Itu Bisa Saya Makin Yang Bisa Namun Cobalah Latihan Dulu Bangun Pagi Senyum Dulu Abis Senyum Doa Jadi Dibuat Sekwensinya Abis Bangun Kan Hanya 20 Detik Terbangun 20 Detik Senyum Dulu Baru Doa Coba Amati Mimijoy Makasih Juga Osmi Wati Sama Sinta Makasih Oke Teman-teman Bila Masih Ada Pertanyaan Silahkan Rudi Sansun Saya Senyum Pas Bangun Baru Bangun Jadi Badan Masih Berbaring Ya Betul Kalau Hitungan Sekian Saya Dengatuk Sambil Senyum Apakah Yes Jadi Agak-agak Ngantuk Kita Tuh Kayak Gak Bisa Ngapa Ngapain Masih Ngantuk Ngantuk Tapi Kita Mengubah Jadi Senyum Itu Yang Keren Ya Nanti Kita Nanti Bisa Tau Kayaknya Kita Lagi Masih Ngelombang Tetan Karina Sama-sama Hendro Waktu Tidur Ninyak Saya Tidak Merasa Apapun Kemudian Tidur Dengan Pikiran Melayang Layang Begitu Saya Berpikir Untuk Nyingir Maka Saya Sadar Kemungkinan Saya Senir Waktu Ini Saya Tidak Tidak Berani Menjawab Apakah Ini Masih Ngelombang Teta Pokoknya Saya Hanya Dari Literatur Yang saya Baca Pas Bangun Sadar Terbangun Katakan Sadar Terbangun Saya Senyum Sadar Terbangun Saya Senyum Ya Berarti Pada Awal Apabila Saya Praktis Nyingir Anak Saya Tanya Saya Kenapa Sengi-sengi Macem Pelik Lama-lama Dia Memesra Dan Lama Sayang Hanya Dengan Senyuman Dampaknya Perubahan Yang Biasa Saya Senang Berarti Jaga Kisan Ikut Senang Ya Kak Fera Pak Kalau Bangun Tidurnya Masih Karena Bunyi Alarm Apakah Masih Dalam Lembang Teta Saya Tidak Meyakininya Karena Ada Proses Kayak Shocking Kita Kaget Ya Kalau Ada Alat Tes Sebetulnya Bisa Diuji Kalau Ada Alat Tes Karena Itu Mendeteksi Getaran Kita Ya Saran Saya Niatkan Dulu Untuk Bangun Sebelum Alarm Bunyi Ya Sebelum Alarm Bunyi Niatkan Dulu Aja Terima kasih Kak Fera Oke Teman Teman Bila Tidak Ada Pertanyaan Lagi Sekali Lagi Mohon Maaf Sampai Agak Malam Ini Sinta Bati Buka Mata Bangun Reflet Tidak Tidak Perlu Buka Mata Sinta Sebelum Buka Mata Gitu Alan Kristiano Untuk Nafas Mocopatnya Apakah Dilakukan Setelah Iya Setelah Nyengir Tersebut Langsung Mocopat Nafas Buang Masih Berbaring Yes Makanya Disebutnya Menu Masih Diranjang Menu Masih Diranjang Supaya Ada Gambaran Oh Ini Baru Bangun Langsung Ya Iya Menu Masih Diranjang Oke Denly Sementara Oh Wah Biap Luar Biasa Denly Ongkirnya Berapa Itu Kesana Semoga Denly Berkenan Menjadi Life Coach Supaya Bisa Menjual Bukunya Di Sekitar Sana Dengan Bia Kirim Yang Lebih Terjangkau Denly Ya Makasih Afiyati Reno Tidak Membayangkan Apapun Setelah Nyir Kita Tidak Membayangkan Apapun Tidak Membayangkan Keinginan Karena Konteks Buku Ini Perbesar Wadah Rezekimu Kalau Kamu Memahami Bahwa Rezeki Itu Uang Cukup Oh Berarti Aku Ingin Minyak Uang Cukup Ya Cukup Gitu Dewi Senyum Pengaruh Ke binatang Iya Saya Meyakin Saya Sekarang Lebih mudah Berkomunikasi Dengan Binatang Oke Alan Makasih Denly Elvi Makasih Elvi Mama Tidak Jumpa Elvi Yuki Mau Tanya Kalau Saya Waktu Pikir Setengah Sadar Dan Saya Panjangkan Lagi Tidurnya Baru Setelah Bangun Tidur Dengan Lebih Sadar Pas Yang Pertama Kedua Saya Begitu Tersadar Bangun Saya Senyum Wahyu Alhamdulillah Bisa Join Zoom Makasih Diandra Nafas Biasa Ata Nafas Purut Boleh Nanti Ada Buku Berikutnya Yang Lebih Banyak Mengulai Nafas Purut Boleh Nafas Purut Boleh Oke Dewi Makasih Oke Teman-teman Makasih Untuk sesi Malam Ini Makasih Sudah Menunggu Saya Dengan Sabar Dan Yuki Makasih Sudah Menggantikan Peran Saya Tadi Sungguh Sungguh Minta Maaf Kena Ada Pertanyaan Banyak Di Kelas Saya Lupa Saya Ada Zoom Tony Terima Kasih Atas Dukungannya Tony Ya Sama-sama Ya Maaf Jadi Mengganggu Jadwal Kamu Nih Samuel Tuti Lampung Terima Kasih Andi Areoko Oke Ada Pertanyaan Bagus Anissa Kalau Nyo Sebelum Tidur Dan Kita Mulai Senyum Saat Mulai Ngantuk Ya Pak Tidak Usah Kalau Mau Malem Sudahkan Teknik Putih-putih Aja Untuk Programming Ya Ada di Buku Itu Juga Astrid Makasih Anissa Arif Surya Flora Muhammad Holiday Nelly Anton Terima kasih Semuanya Sampai Berjumpa Minggu Depan Juga Kita Akhir Akhir Kelas Malam Ini Ketemu Lagi Minggu Depan Di Waktu Yang Sama Terima kasih Terima kasih Coach Terima kasih Coach Terima kasih Coach Terima kasih Thank you